Halo Pemirsa CokroTV, jumpa lagi bersama saya Nong Dara Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa ini saya ditemani oleh sebelah kiri saya, Belmondo Scorpio, dan sebelah saya Kak Jito Elkayenik. Ya jadi sebenarnya yang lagi viral hari ini tuh apa ya, mungkin sisa-sisa dari minggu yang lalu ya. Pemirsa CokroTV mungkin udah lihat tuh ada foto-foto beredar pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri ya, yang merupakan ketua umum PDIP, partai terbesar di negeri ini saat ini, bersama Presiden Jokowi, itu kalau nggak salah di hari Sabtu kemarin ya, ditemani oleh Pak Hasto, Sekjen PDIP, dan juga Bang Pramono Anung. Sebagai, apa saya sekab ya, sekretaris kabinet. Nah katanya pertemuannya ini berlangsung selama tiga jam, jadi lama juga ya tiga jam itu gitu. Tetapi yang menarik dari pengumuman atau pernyataan setelah pertemuan itu, sebenarnya kita ini tidak mendapatkan apa yang kita harapkan ya. kan pengennya sih ada sesuatu apa gitu kan, selain misalnya apa ngomongnya itu kayak normatif aja, menikmati makanan lah, ngobrol-ngobrol nyantai, ngomong soal kondisi. Ya semua orang kalau ketemu ya pasti akan seperti itu. Apalagi ini pertemuan tokoh besar di negeri ini, yang semua orang itu menunggu hasilnya itu sebenarnya apa. Karena ini kan menjelang pemilu 2024, dimana posisi partai PDIP ini sebagai pemenang pemilu, dua kali berturut-turut ya, yang juga menggolkan istilahnya itu nama Presiden Jokowi, Pak Jokowi sebagai Presiden, ini ditunggu-tunggu publik. Sebenarnya siapa sih calon Presiden yang akan diusung oleh partai ini? Namun kalau kita melihat nih, ini lagi-lagi ini tanda-tanda gitu kan, sign apa istilahnya itu, apa ya? Alarm. Alarm. Ya. Yang ditujukan oleh Presiden Jokowi sebelum adanya pertemuan dengan Ibu Mega, misalnya kita melihat, ini juga viral nih, foto-foto antara misalnya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dengan Pak Prabowo, ya, Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Itu fotonya nyebar juga, dan kemudian dianalisa oleh banyak pihak, bahwa inilah calon Presiden dan cawapres, masing-masing dari pihaknya masing-masing, itu bilang nanti cawapresnya adalah Pak Ganjar, wapresnya, cawapresnya adalah Prabowo. Dari pihak Pak Prabowo bilang, ini cawapresnya adalah Prabowo, dan kemudian cawapresnya adalah Pak Ganjar. Semuanya menganalisa sesuai dengan klatar belakang partai, atau kepentingannya masing-masing. Karena apa? Karena memang belum ada sebuah pernyataan yang clear, terkait siapa cawapres, siapa cawapres. Yang clear itu kan pastinya Gerindra menginginkan bahwa, tentu saja Pak Prabowo sebagai cawapres itu yang clear. Tapi yang soal yang PDIP itu sampai sekarang, meskipun dengan adanya pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, itu ternyata kita belum mendapatkan kepastian, dan itu ternyata membuat kita menambah, kesabaran kita untuk terus menunggu sebenarnya siapa yang akan diusung oleh PDIP ini, atau Ibu Mega ini. Karena tentang calon presiden 2024 dari PDIP, itu semuanya ada di hak prioritif dari Ibu Mega. Betul. Nah, berkaitan dengan itu, tentu saja Ibu Mega sebagai ketu, sebagai Ibu Bangsa, tentu saja jangan sampai, ini harapan kita ya, jangan sampai juga meng-denial atau meng-underestimate gitu, merendahkan, bukan apa istilahnya, kalau merendahkan mungkin bahasanya terlalu kasar. Tapi suara-suara dari publik itu, aspirasi-aspirasi publik, lewat misalnya representasi hasil survei-survei selama ini, kan menunjukkan bahwa, meskipun Pak Ganjar itu belum diumumkan, atau belum ditegaskan, tetapi sampai saat ini, posisinya kan masih belum tergeser. Ada misalnya, kita melihat salah satu kandidat, yaitu Anies Baswedan, survei terakhir, misalnya justru, nama Pak Anies ini semakin rontok. Tapi yang menarik adalah, justru partai-partainya, yang mengusung Anies ini, tiga partai, ada kenaikan. Jadi, nama Pak Anies itu justru, tidak naik, justru partai-partainya yang naik. Jadi, partai-partai ini lebih, mendapatkan manfaat, dari nama mengusung Anies ini. Nah, kita membayangkan seandainya, Pak Ganjar jauh-jauh hari, atau diusung, akan mungkin lebih naik lagi. Nah, kita ya akan di yang lagi viral ini, mencoba untuk, mengobrol ya, menganalisa, terkait tren-tren, dari foto-foto, dan berita-berita yang, sekarang ini lagi rame, terkait politik, terkait berita-berita, menjelang 2024, pemilu 2024. Ini menarik nih, jadi, tidak ada sebenarnya, spesifik tema yang lagi viral, tetapi kita mengambilnya itu, dari foto-foto yang beredar, di publik sekarang ini, yang sedang ramai. Nah, kita akan mulai, dari siapa dulu? Bismillah, silahkan. Kenapa gak sekali-sekali, Junior gitu ya, Manang? Saya, saya, beri kesempatan kepada yang, Junior dulu nih, untuk melihat, apa sebenarnya, yang kamu lihat, yang kamu fikirkan, yang kamu bayangkan, dari, beredarnya, foto-foto, terkait, orang-orang yang menentukan, pemilu 2024 ini? Oke, kalau saya, dari saya ini, pembukaan dulu, Mas Kejito, gak apa-apa ya Mas? Iya, gak masalah. Kalau dari saya kan, kita berangkatnya itu, dari pertemuan, Bu Mega, dan Pak Jokowi, ini dua tokoh penting, yang dua, Pak Astor dan Pak Seskatan, menemankan ya. Menemani? Menemani, menemankan. Jadi dalam pertemuan itu, sebenarnya, statement yang keluarkan Pak Astor, pada saat, media beredar itu, beritanya beredar, itu cuma terkait pemilu aja sebenarnya. Keywordnya cuma, pemilu 2024. Sisanya adalah, cerita-cerita masa lalu, Bu Mega, di istana ketika, bersama Bu Karno. Terus kita pindah, pemilu 2024. Kalau saya perhatikan, potret dari, dari pemilu 2024 ini, pertama, ada tentang, pemilunya terbuka atau tertutup, ini masih belum diputuskan, partai masih ngambang. Masih di MK, menunggu hasil keputusan. Menunggu hasil keputusan. Yang kedua, terkait dengan, pemilu ditunda. Ini ngaco nih, yang paling ngaco nih nih, pemilu ditunda. Yang ketiga adalah, maraknya politisasi agama, atau tidak pahamnya orang, atau di, di slidingnya lah, di definisi terkait politik identitas. Kalau yang terbaru kan, Pak Anies dapat teguran dari bawah selu, terkait politisasi agama. Permasalahan pemilu, sebenarnya ada di tiga hal ini. Apakah Pak Jokowi dengan Bu Mega membahas ini, saya kurang tahu. Cuma coba kita menggelitik. Dan terkait pemilu juga 2024, ini sebenarnya nama-nama calon nih. Kalau yang kayak Tenong bilang itu, ada Prabowo dan Ganjar yang sebenarnya beredar. Ini kan momennya adalah, ketika Ganjar dan Prabowo ini beredar di media, dan sentimen positifnya meningkat, bahkan ada yang survei bilang, kalau Ganjar dan Prabowo ini bersatu, ini udah nggak ada lawannya. Dia pasti mereka menang. Setelah itu, Bu Mega datang ke istana. Apakah ini dorongan sebagai mereka berduet saja, atau untuk tidak berduet. Karena kan kita nggak tahu nih, hak prerogatifnya kan dipilih oleh Bu Mega. Apakah Bu Puan sebagai anaknya, atau Pak Ganjar dengan orang dari partai yang sama dengan Bu Puan, eh, Pak Ganjar yang sama dengan Bu Puan, tapi Pak Ganjar elektabilitasnya lebih tinggi. Harapannya kan, keputusan-keputusan yang kemudian beliau ini ambil itu, keputusan yang diinginkan rakyat. Keinginan rakyat itu kan terlihat dari hasil survei sebenarnya, dari hasil elektabilitas. Potret-potret pemilu yang terbaru sekarang, ya itu. Jadi kalau misalnya dibahas tiga jam, apakah topik-topik tadi masuk ke dalam pembahasan antara Bu Mega, dan Pak Jokowi? Itu kan pertanyaannya. Terus, itu terkait topik yang dibahas. Tapi kan seputar-seputar itu apa? Kira-kira kan nggak ada informasi tertentu. Cuma saya pengen lompat ke politik, politisasi agama. Ini sebenarnya ada yang lagi viral juga, Tih, tentang pemilu juga. Ini Pak Anies tuh di SMS sama Bawasu, bahwa dia melakukan kampanye di rumah ibadah, di masjid, kalau nggak salah di Surabaya. Al-Akbar. Al-Akbar. Dan berita-berita terkait politisasi agama ini kan, kelompok-kelompoknya itu mendukung, ada yang bilang begini statementnya, Pak Anies kan belum daftar, jadi boleh dong kampanye ini ngaco nih, kalau kayak gini-gini. Dan ada yang bilang, selagi belum daftar, dia boleh dong keliling-keliling. Saya mau sampaikan bahwa, daftar ataupun nggak daftar, politisasi agama di rumah ibadah, kampanye-kampanye keras itu nggak boleh dilakukan. Apalagi Pak Anies 2017 itu punya rekam jejak yang jelek. Kalau kita melihat tahapan pemilu, atau langkah-langkah pemilu ini, yang paling parah yaitu, politisasi agama. Kalau terkait dengan pemilu ditunda, KPU bisa lakukan banding dari putusan itu. Kalau masalah pemilu terbuka dan tertutup, itu menunggu keputusan MK. Itu hanya keputusan-keputusan hukum dua itu. Dan tidak membuat pikiran masyarakat Indonesia itu menjadi liar, menjadi kacau. Tapi kalau masalah pemilu yang satu lagi ini, terkait politisasi agama, politik identitas, ini yang bermasalah. Jadi dari tiga masalah pemilu yang saya perhatikan, ini yang paling krusia, yaitu politisasi agama. Dan itu yang terjadi. Dan mudah-mudahan tuh, kita kan nggak tahu ya, apakah Bu Mega dan Pak Jokowi membahas terkait politisasi agama? Soalnya kalau kita berkaca pada demokrasi, republik, yang dibangun pada gagasan pemilu itu kan gagasan-gagasan kesejahteraan, ide-ide tentang membantu orang, bukan ide-ide sentimen tentang lu agamanya beda, lu sukunya beda, atau gitu-gitu. Dan, saya nggak bisa tapster lebih jauh, tapi kalau saya baca pengamat juga, mereka bilang, ini terkait dengan pencapresan aja gitu. Puan, Ganjar, Prabowo, Anis, dan lain-lain. Apakah beliau-beliau ini membahas tentang politisasi agama juga? Saya nggak tahu. Tapi kira-kira pembukaan dari saya begitu relem. Oke, kalau dari Bro Kajito gimana nih? Kalau ini kan masih mengira-ngira karena terkait dengan isu seputar pemilu 2004 ya. Kira-kira mungkin yang dibahas itu soal itu gitu. Oke. Terima kasih, dah. Sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan gambaran dulu yang sebagai latar. Jadi, dinamika politik hari ini sampai mana? Hari ini, apa, koalisi antara Gerindra dan PKB terancang bubar. Kir, kan itu ya, koalisi Indonesia. Itu yang terbaru hari ini ya. Update ya? Update, update terbaru. Kalau kemarin kan harga mati, seolah-olah hari ini mulai ada goyangan-goyangan. Termasuk simbolik sawah, tiga tokoh di sawah itu sangat berdapat, sangat besar itu. Termasuk pada koalisinya Gerindra dan PKB yang hari ini mulai ada asumsi, tawaran ya, tentang Ganjar Prabowo atau Prabowo-Ganjar. Ini masih alot keduanya. Tapi narasi ini jauh lebih menjual daripada Prabowo-Caimin gitu loh. Karena rebeliaristis dan antara dua partai itu ada chemistry gitu loh. Dan itu sangat dekat lah dua partai ini. Kalau dulu seolah-olah berlawanan sebenarnya enggak. Itu di depan panggung. Di belakang mereka itu temenan gitu loh. Enggak ada masalah gitu. Artinya bahwa ketika mereka mau kerjasama ya gampang banget. Itu lebih gampang dari partai manapun ya. Dua partai ini kalau mau berkoalisi gitu. Kemudian dari koalisi perubahannya Anis juga mereka masih ngerecokin KPU ya. Demokrat masih nyerang-nyerang KPU Bawaslu dan seterusnya. Sementara Anisnya sendiri keliling daerah dan seperti kata Teknong tadi yang diuntungkan malah partai. Kenapa ini? Karena salah metode sebenarnya. Saya ingin menjabarkan secara ini tapi enak kan Anis gitu ya. Enggak mulia terangkan salahnya dimana. Artinya bahwa ini sudah Ini para ahli sudah membicarakannya sebenarnya kalau mau diteliti ya kesalahannya Anis gimana. Artinya bahwa kesalahan metode ini menguntungkan partai pendukungnya tapi merugikan Anis. Karena Anis gak paham mayoritas pemilih Indonesia karakternya seperti apa gitu. Demografinya seperti apa dia gak menelah ini. Mungkin di kantong-kantong tertentu cocok dengan metode dia. Tapi di seluruh Indonesia ini gak cocok mayoritasnya ya. Dan inilah yang merugikan Anis kemudian membuat koalisi perubahan itu yang hari ini sangat getal itu malah PKS ternyata. Di Banten, di Jawa Barat, di daerah-daerah yang dia kuat lah. Itu yang getal justru malah PKS gitu. Dan itu menguntungkan mereka karena mau Anis rontok suaranya tunggal yang penting kan pilat mereka kuat gitu kan. Suara ke parlemennya kuat. Ini yang fenomena hari ini ya. Kemudian seiring dengan itu muncullah pertemuan di istana itu antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Sebenarnya ada kisi-kisi. Pak Jokowi menyebutkan angka. Saya menyuguhkan angka-angka. Angka-angka apakah itu? Kami tanya kan gitu. Saya ingin membaginya dua angka ya. Pertama angka internal. Kedua angka eksternal. Angka internal tentu saja tentang kandidat paling kuat di partai PDIP ya. Kalau kita bicara angka-angka yang paling kuat tentu Ganjar Pranowo ya sebagai kandidat. Itu pilihan paling rasional lah. Jadi kalau tidak ada emosional, letupan emosional, tidak ada hambatan yang lain, pilihan paling masuk akal Ganjar Pranowo. Nggak ada lagi. Itu memakai survei yang manapun hasil kredibel ya. Bukan survei bayaran tahu-tahu Anies lebih tinggi. Itu nggak jelas itu surveinya, patokannya apa. Kalau pakai survei kredibel sampai hari ini, Ganjar yang belum apa-apa, belum direklarasikan belum apa-apa, itu paling tinggi. Itu kalau kita mengacu pada angka-angka internal ya. Karena nggak ada lagi kalau mau dipaksakan misalnya Kadar Risma, Puan, atau siapapun itu, Azwar Anas, siapapun itu ya, itu akan mudah dikalahkan oleh partai atau koalisi-koalisi yang lain. Karena Pilpres itu figur ya, bukan kekuatan partai. Kekuatan partai penting, saya tahu itu. Tapi figur Capres itu yang nomor satu. Itu yang pilihan paling nomor satu. Kadang ada orang yang nggak suka, misalnya dulu ya, nggak suka Jokowi itu bukan karena Jokowi-nya. Karena partai-nya. Di daerah tertutup gitu, di Banten misalnya. Itu bukan karena Jokowi-nya, karena partai-nya gitu loh. Karena framing yang mereka terima selama ini, partai PKI, partai anti-Islam gitu loh. Ini yang membuat mereka ilfil. Begitu juga dengan kandidat-kandidat yang lain di rumah PDIP ya. Jadi nggak bagus kan mas pemilihan tertutup? Ya itu tergantung. Tergantung. kepentingan siapa gitu ya. Jadi itu angka internal ya yang saya tafsirkan dari pembicaraan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi menjubuhkan fakta. Ini sebenarnya Bu Meka juga tahu. Cuma Pak Jokowi mungkin memberikan penguatan lah. Bu, ini angka-angka secara real. Bukannya ingin membujuk ya, tapi menampilkan fakta bahwa realnya tuh ini nih. Ini angka-angka dari kader kita yang paling mumpuni. Yang paling, kan ini lah, kalau ditarungkan nggak malu-maluin gitu lah. Keluarnya juga, pertarungannya juga akan sangat sengit dan kemungkinannya menang gitu. Itu angka internal. Sedangkan angka eksternal tentu saja yang berkaitan kader yang lain, ah kandidat yang lain. Ada Prabowo, ada Anis. Angka-angkanya di situ. Artinya bahwa angka itu saya rasa soal simulasi ya. Kalau kalau survei kan sudah jelas kan. Ini angka simulasi. Misalnya, yang kemarin di simbolik sawah itu ini kalau di dua dijadikan pasangan, kemungkinan begini. Ini kalau yang lain, oh kemungkinan malah Anisnya yang menang. Kan gitu. Simulasinya ya. Jadi berdasarkan angka-angka ini menurut saya ini sudah sebagai gambaran ya. Apapun yang akan dipilih oleh Bumega yang akan di deklarasikan itu merupakan kesimpulan dari nilai-nilai rasional tadi. Dari angka-angka internal dan dari angka-angka eksternal. Jadi apapun itu menurut saya tidak akan jauh-jauh lah dari tebakan para pengamat dari tebakan para pendukung Pak Ganjar atau pendukung Anis misalnya kan. Bahwa misalnya pendukung Anis pun sejak awal mengkrecokin ini supaya misalnya Ganjar itu tidak didukung oleh PDIP. Karena mereka tahu kalau ini sampai Ganjar yang muncul ini lawan yang paling berat. Tapi kalau yang dimunculkan selain Ganjar itu wah mereka sambil apa namanya kalau orang Jawa bilang engklek. Jalan satu kaki. Jadi perlengkannya akan lebih mudah. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya kisi-kisi yang disampaikan Pak Jokowi ini cukup sebagai pengantar ya kepada para pendukung Ganjar kepada para pendukung Prabowo atau pada para pendukung Anis bahwa kandidat yang akan dimunculkan nanti ini akan sesuai dengan prediksi kebanyakan orang. Kira-kira begitu. Seperti orang dalam. Nah gini kalau misalnya melihat dari respon publik nih Belmundo kalau tadi kita katakanlah dapat gambaran sedikit lah dari kaji itu kira-kira yang ini lebih konkret lagi lebih jelas lagi ya meskipun kita gak tau sumbernya Kak Jito ini dari mana tapi kita iain aja tapi mungkin yang perlu dijawab dari kamu sebagai inilah kalangan Gen Z gitu ya ketika melihat apa konstelasi politik sekarang seperti ini dimana sebenarnya lebih kepada simbolik-simbolik aja misalnya lewat foto lewat gesture tubuh gitu-gitu ya yang harus ditafsirkan oleh kita semua gitu nah kalau buat Gen Z gitu gitu dengan melihat kondisi sekarang itu gimana kamu ininya menilainya gitu loh ada gak ini jujur aja nih ya kalau dari Gen Z dan kacamata milenial gitu ya ini terkait dengan potret misalnya tiga orang yang disawang sebenarnya Gen Z sama milenial tuh gak ini mas gak aware ya terus kalau mereka foto kenapa gitu Gen Z tuh kayak gitu mikirnya terus kalau mereka foto apa gitu terus mereka mau jadi capres terus kalau mereka jadi capres apa gitu kalau Gen Z dan milenial tuh melihatnya begitu dia sekarang tuh Gen Z sama milenial tuh lebih kritis sebenarnya dia lebih mencari apa sih sebenarnya yang mau dibuat sama figur itu kasarnya sama mereka kalau saya menjadi diri saya yang Gen Z saya melihat terus kalau mereka foto apa paling nanti bentar lagi berantam nanti bubar koalisi paling gitu-gitu aja kalau Gen Z dan milenial itu kalau ngelihat kayak pertemuan dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi terus pertemuannya pemilu terus ngapain udah kita gak penting itu informasinya gak membuat dampak apa-apa bagi mereka Gen Z dan milenial kan memikirkan dirinya sendiri ya jadi makanya kemarin tuh ada survei tuh dari CSIS ya kan IDN juga buat survei tuh kalau anak muda tuh memang cinta figur dan apalagi figurnya tuh punya visi dan misi itu yang pertama tuh 80% mas IDN tapi kalau di CSIS itu datanya bilang anak muda itu suka ini terkait politik ya itu isunya memang isu-isu kesejahteraan isu-isu kesejahteraan tuh kayak yang kedua itu kayak isu lowongan pekerjaan tapi kan sampai hari ini Pak Anies misalnya keliling kan dialah nih yang udah dicalonkan sama Nasdem nih sama koalisi dia nih perubahan perubahan koalisi apapun namanya perubahan dia keliling-keliling ini target mereka mau ke Gen Z sama Gen milenial tapi isu kesejahteraan isu lowongan pekerjaan abis itu anti korupsi tiga itu aja gak kedengaran gitu terus anak muda milih dia enggak kami gak milih tapi bukan butuh figur yang semacam itu gitu tapi ini bukannya saya membanggakan Pak Ganjar Pak Ganjar ini kan kalau kita lihat ini kalau anak muda yang kritis ya bahkan kalau sering melihat statementnya Pak Ganjar itu misalnya menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah itu 1 juta kalau di DKI itu meningkat angka kemiskinan dan itu isu kesejahteraan anak muda pengen lihat mereka tuh mencari pemimpin lu bisa gak atasi orang-orang miskin itu yang begitu anak muda tuh seneng-seneng yang begitu yang konkret-konkret yang realistis realistis-realistis bukan keliling-keliling kita akan melakukan perubahan perubahan apa Pak? saya gak ngerti perubahan apa ini maksud sedangkan era Pak Jokowi ini penanganan COVID 2019 sampai 2022 ekonomi stabil masyarakat mulai tumbuh kesejahteraannya presiden mana sih di dunia ini yang tiba-tiba persiapan dulu COVID mau datang kan gak ada COVID kan datang tiba-tiba dan penanganan COVID ini tentu dengan apresiasi anak muda suka dengan Pak Jokowi karena dia konkret kok ekonominya jelas beberapa daerah itu suasembada misalnya yang begitu-begitu kalau anak muda tuh kalau melihat pemimpin itu yang begitu kalau terkait dengan pemilu tertutup dan terbuka ini kan sebenarnya agak elitis memang tapi kan terus apa kalau pemilu terbuka tertutup apa mereka gak mikirkan dampak lebih jauh apa terus pemilu ditunda ya terus kenapa kalau pemilu ditunda apa dampaknya sampai pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ke misalnya politisasi agama terus kalau politisasi agama dimajit kenapa kenapa isunya tuh gak gak maksud makanya survei itu bilang isu kesejahteraan itu menjadi isu yang paling utama yang anak muda mau kayak misalnya ya ada pemimpin yang datang bilang kemiskinan akan kita buat turun bantuan yang kayak gitu kalau saya melihat pemimpin itu yang kayak gitu tapi kalau melihat hari ini siapa yang paling konkret menyelesaikan persoalan kesejahteraan tentu kita gak bisa bohong BPS juga bilang Pak Ganjar Pranowo menyelesaikan kemiskinan 1 juta di Jawa Tengah apakah APBD-nya lebih tinggi dibanding Jakarta enggak juga jadi kalau kita mau bandingin ini gubernur kemarin ini gak ngapa-ngapain itu tentang kesejahteraan dan tentang anti korupsi juga ini pengawasan anggaran sebenarnya dana-dana di daerah pembuatan kota formula E juga itu pertanggung jawaban dananya juga gak jelas sampai hari ini DPRD-DKI bilang begitu apakah anak muda suka dengan hal lain begitu kita gak suka melihat pejabat ngurus anggaran dana aja gak bisa kalau anak kacamatanya anak muda itu begitu banget dia melihat pemimpin lebih kritis lah sebenarnya cuman mudah juga sebenarnya apatis kalau saya melihatnya begitu nah ini menarik ya akhirnya mungkin kalau saya perhatikan karena isu kesejahteraan itu tidak berhasil gitu kan terus maka yang kita lihat dalam sosok Anis nih akhirnya kita bahas soal Anis nih karena terpaksa nih karena dibanding-bandingkan gitu itu kalau kita ini viral juga nih terkait misalnya yang selama ini dibawakan atau disampaikan kemana-mana oleh Anis ya yang terakhir misalnya dia menyampaikan bahwa visi kepemimpinannya kalau dia menjadi presiden kan akan mulai dari awal jadi artinya sudah firm bahwa Anis itu bukan lagi melanjutkan dan ini memang sudah terbukti ketika dia jadi gubernur kan sama sekali bukan melanjutkan bukan meneruskan bahkan memulai jadi berantakan gitu kan kira-kira seperti itu dan juga politisasi agama yang diperlihatkan dengan terang-beneran kemarin di Masjid Al-Akbar Surabaya nih nah kamu sendiri ngeliat nih Bro Kajito itu apakah buat masyarakat karena kita harus mengakui bahwa mungkin sebagian masyarakat itu apalagi kita ini mayoritas umat Islam ya masih sangat sensitif lah masih sangat juga laris gitu ya sangat senang dengan yang namanya identitas agama itu apa politik identitas itu itu gimana apakah misalnya ini juga akan mempengaruhi atau berpengaruh kepada sosok yang lain misalnya kayak Pak Ganja dengan Pak Prabowo saya pikir isu politik identitas ini sangat bahaya ya kalau terulang saya contohkan dulu Pak Jokowi itu Pak Jokowi itu orang yang rajin sholat puasa Senin kemisnya lanjut terus artinya dia orang sangat agamis dekat dengan ulama yang membuat sholawatan di sholat Pak Jokowi yang memulai dulu dulu belum ada ketika zaman Pak Jokowi baru dimulai artinya bahwa orang yang seagamis ini yang sangat taat ini itu bisa di jebol oleh obor rakyat gitu loh ini menunjukkan bahwa masyarakat kita itu memang gak gak paham fakta memang selama ini Pak Jokowi gak menonjolkan ke agamisannya ya biasa aja kasih dekit astagfirullah gitu ya insya Allah Anies kan begitu kan insya Allah gitu kan bahasanya fasih apalagi dengan pembawaan karena ada rahyamannya jadi fasih artinya bahwa simbol-simbol keagamaan yang ditampilkan oleh Anies ini gak bisa ditampilkan oleh Pak Jokowi makanya ketika diserang bukan hanya ISU PKI sebenarnya yang menyerang itu bahwa nanti kalau Jokowi jadi presiden ajan ditiadakan itu sampai ada itu ISU dan mereka menerima itu jadi menurut saya ini sangat berbahaya kalau digunakan lagi di 2024 nanti bagaimana cara menangkalnya yaitu dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat ini salah satu caranya misalnya tentang bahwa takek mertua ganjar itu seorang keyai besar misalnya punya pesantren orang pahlawan tokoh perjuangan itu perlu disampaikan ke publik jadi Siti Atikoh istri ganjar itu benar-benar orang pesantren bukan yang ngaku-ngaku agamis bukan pakai jilbab yang sekarang terus mendadak hijrah itu enggak jadi dari seluruh didikannya pesantren punya pesantren memang ini latar belakang ganjar seperti itu ganjar dekat dengan Habib Seh misalnya ganjar sampai disebut sebagai anak oleh Mbah Maimun Jubair itu fakta loh belum ada politisi yang disebut anak oleh Mbah Maimun itu baru ganjar ini fakta menunjukkan bahwa ada kemistri antara Mbah Maimun dengan ganjar sampai ini anakku ini bukan hanya salon gubernur ini anakku yang berjuang berdua maju ini dua-duanya anak saya ini menunjukkan bahwa meskipun ganjar latar belakangnya anak seorang polisi misalnya beda dengan Siti Atikoh yang memang pemilik pesantren jadi pemilik pesantren tapi kemistri ini terbangun karena suami istri mungkin ya jadi kalau ganjar dekat dengan ulama ulama-nya senang dekat Kiyo Kiyai Muafik senang dekat ke Gus siapa lagi yang lain-lain itu yang terkenal itu itu juga senang Habib Syekh juga senang artinya bahwa fakta-fakta ini ya ini perlu diketahui oleh publik jangan sampai mereka itu dicekoki dengan berita yang gak benar bahwa mentang-mentang ini Khadar BDB wah ini PKI kan gitu isunya nanti kalau jadi hajan ditiadakan misalnya padahal ganjar itu membangun apa ya madrasah-madrasah gitu ya membangun sekolah-sekolah gitu ya itu sering banyak dilakukan gitu memberikan apa tunjangan-tunjangan merenovasi rumah pada apa tokoh-tokoh agama muajin-muajin misalnya kan banyak tuh berita-beritanya yang tersebar artinya bahwa hal-hal semacam ini yang tidak diketahui publik dan ini perlu disampaikan secara luas termasuk kandidat lain misalnya ya Prabowo misalnya kalau ada Sandiaga misalnya supaya apa celah untuk masuk ke politik identitas itu gak ada lagi ini yang sangat berbahaya nanti kalau digunakan oleh Oknum yang kita tahu bahwa dulu di Pilkada dia sudah melakukan itu dan berhasil orang yang tidak di apa orang yang tidak diduga bakal menang di Pilgub ya dia bisa menang menggunakan politik itu dan itu sangat berbahaya jika dilakukan lagi di Indonesia karena Indonesia ini memang butuhkan sosok yang bisa meneruskan ya pekerjaan Jokowi ya karena ini belum selesai Jokowi itu dan ini dibutuhkan calon yang kurang lebih punya chemistry lah kurang lebih punya cita-cita untuk meneruskan pembangunan yang ada bukan antitesisnya karena kita berkaca pada Jakarta ketika sebuah pekerjaan yang mudah yang ngeruk kali misalnya kan seperti mempertahankan RPTRA itu supaya tetap layak untuk anak misalnya pekerjaan yang mudah menambah koridor busway dan seterusnya itu tidak dilakukan gitu loh malah bikin sumer resapan yang menjalankan orang dan seterusnya bikin 28 Formula E yang duitnya gak tau dimakan siluman ya rumah DP 0% yang gak jelas ini jin atau siluman yang makan ini menguap begitu saja gitu loh jadi sosok antitesis ini gak kita butuhkan kita perlu seseorang yang bisa meneruskan gitu loh seandainya Jokowi Jakarta itu bekasnya Jokowi akan diteruskan Jakarta akan lebih baik dari sekarang banjir mungkin akan sangat berkurang gitu loh kesejahteraan meningkat kemiskinan mungkin bisa ditekan bukanlah menambah ya itu yang terjadi di Jakarta nah inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia jangan sampai politik identitas ini mengaburkan logika dulu kan ada yang di Jakarta itu sampai gak memilih Ahok gara-gara kalau mati mayatnya gak disulatkan orang takut gitu loh jangan sampai ini terjadi jadi para pemilih itu kalau bisa memilih calon pemilih siapapun itu memilih Ganjar memilih Prabowo memilih siapapun itu asalkan yang dipilih itu adalah calon yang kompeten calon yang bisa bekerja calon yang bisa meneruskan cita-cita Jokowi dalam membangun Indonesia jadi saya pikir masyarakat mulai hari ini harus kita edukasi ya semuanya ya terutama yang di kampung-kampung di desa-desa itu yang gak tau Ganjar itu siapa malah gak tau kadang-kadang tuh Prabowo ada sedikit-sedikit sebagian yang paham kalau Jokowi ya paham lah mereka karena Jokowi sering dan muncul dimana-mana itu artinya bahwa orang-orang ini harus diberi pemahaman yang cukup bahwa kandidat yang berlagak itu muslim muslim yang baik orangnya juga bisa bekerja orangnya juga punya cita-cita untuk mensejahterakan Indonesia kurang lebih begitu jadi sebenarnya poinnya adalah semestinya yang namanya pemilu pemilu itu khususnya nanti di pemilu 2024 sebisa mungkin tidak lagi memakai yang namanya politik identitas meskipun sekarang-sekarang ini upaya-upaya seperti itu itu udah mulai digerakkan juga ya tetapi alangkah bagusnya kita sebagai masyarakat itu itu untuk menolaknya dan mengembalikan pemilu itu itu sebagai pesta rakyat pesta demokrasi gitu yang memilih pemimpin itu benar-benar harus rasional tidak lagi masalah-masalah yang terkait dengan keagamaan gitu ya oke sebagai closing Bro Belmondo oke simpulan dari saya terkait dengan YLPR ini ini berarti kita menyempakati nih bahwa kalau ingin memilih pemimpin tentu harus memilih pemimpin yang elok sebenarnya pemimpin yang menjauhi politisasi-politisasi agama perbedaan-perbedaan agama suku ataupun ras dan harusnya politik kita ini mulai ditarik kembali kepada pemilu-pemilu yang membawa gagasan tentang kesejahteraan tentang kehidupan halayak ramai tentang kemajuan bangsa ekonomi yang baik bukan kepada sentimen-sentimen terhadap perubahan lah atau tidak ingin melanjutkan kerja lah karena kalau membangun Indonesia ini kan tentu harus membangun secara bersama-sama dan harapannya masyarakat juga bisa menilai baik secara fakta dan nyata apa yang telah dikerjakan oleh gubernur satu maupun gubernur lainnya ataupun calon presiden yang bukan berasal dari gubernur sehingga kita tuh memilih dan menghasilkan pemimpin tuh yang benar-benar layak di Indonesia dan itu kan sebenarnya udah pernah dicontohkan juga dengan Pak Jokowi selama masa dua periode ini siapa kira-kira pemimpin yang paling cocok dan terkait dengan masalah-masalah di pemilu ini yang memang penyelesaiannya di bidang hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan pengadilan dilakukan oleh KPU lagi banding itu tentu mudah-mudahan hakim juga menilainya dengan keputusan yang depan dan masyarakat harus terus kawal agar pemilu ini tetap terjadi di 2024 dan konstelasi pemilu ini menjadi lebih jujur dan adil jurdil kira-kira begitu dari saya oke terima kasih jadi saya mengutip Bawaslu ya yang akan menindak tegas pemakaian rumah ibadah dalam berkampanye atau penggunaan politik identitas di pemilu 2024 baik itu Presiden maupun Dagi Selati artinya bahwa Bawaslu sendiri sudah memberikan warning ya termasuk kepada Anies termasuk kepada seluruh pengurus masjid bagi siapapun yang ketahuan menggunakan rumah ibadah untuk berkampanye itu ada pidananya dua tahun kalau gak salah kalau gak salah dipenjara dua tahun jadi kepada masyarakat tolong hati-hati ya kalau belum tahu ini tahu bahwa kampanye di rumah ibadah entah di masjid entah di gereja entah dimanapun itu yang namanya rumah ibadah ya itu harus apa dijauhi kira-kira begitu terus pertanyaannya kan ini masuk remadhan nih tokoh-tokoh politik kandidat terkait pasti diundang itu Bawaslu sudah memberikan apa memberikan solusi sebenarnya tokoh boleh diundang tapi gak hanya satu orang misalnya ada Anies ada Ganjar ada Prabowo ada kandidat yang mau berlagak diundang bareng dan mereka harus diundang bukan datang sendiri tahu-tahu ke masjid al-akbar misalnya mengisi ceramah atau mengetemu fansnya atau tahu-tahu sholat di belakang imam kemudian diberikan mik itu gak boleh itu harus jauh-jauh sudah ada undangan bahwa dia akan memberikan ceramah kayak memberikan apa disitu dan itu ditujui oleh takmir setempat gitu ya dan kandidatnya bukan hanya satu kalau Anies ya gak hanya Anies harus ada kandidat lain yang supaya publik itu paham bahwa oh ini bukan kampanye kok nyatanya dua-duanya datang ke masjid misalnya seperti itu jadi saya ingin mengimbau ya kepada seluruh masyarakat khususnya untuk takmir masjid atau pengurus gereja pengurus pura dan siapapun itu pemuka agama ya tolong jauhi politik identitas politik agama di rumah ibadah karena selain itu cara yang buruk ya yang jahat dan berbahaya mengancam Indonesia itu juga merumahkan pelanggaran hukum dan Anda bisa dipidana kalau ikut-ikutan berkampanye di masjid ya seperti yang sudah-sudah saya berharap sih hukum ini yang sudah ada ini memang ditegakkan ya supaya tidak ada lagi orang-orang yang apa ya melanggar gitu karena banyak yang melanggar akhirnya mereka ikut melanggar padahal peraturannya sudah ada ini tinggal ditegakkan saja semoga saja pilpres atau pemilu 2024 ini berlangsung kondusif ya tidak ada politisasi agama tidak ada kampanye di rumah-rumah ibadah yang ada adalah politik yang bersih politik yang berjuang untuk mensejahterakan Indonesia mantap closingnya mantap udah kayak pejabat udah kayak calon oke pemeriksa CokroTV jadi ini memang pembicaraan kita ini agak serius nih kurang ketawa biasanya kan kita ketawa-ketawa tapi ini serius sebelum bulan puasa ya jadi kembali ke foto-foto itu cukup kita menikmatinya sebagai sebuah peristiwa saja karena memang kita masih menunggu ya apapun yang tadi kita bicarakan terkait kandidat-kandidat ini juga kan sebenarnya belum resmi masuk pada tahapan pemilu jadi memang hanya dibutuhkan kayak semacam kesadaran dari sosok-sosok ini kalau memang niatnya atau tujuannya untuk mengedukasi publik terkait bagaimana memiliki atau cara mengabdi kepada bangsa ini adalah memberikan tauladan atau contoh yang baik jadi bukan hanya sekedar untuk mengejar kepentingannya saja meraih kekuasaan tentu saja itu yang tidak kita harapkan dan kalau misalnya dari situ kita sudah bisa memilih atau menyeleksi dari pikiran kita menemukan sosok-sosok yang layak ya kalau misalnya ada yang hanya mementingkan kepentingannya saja atau kekuasaan meraih kekuasanya saja mungkin itu layak untuk dicoret untuk menjadi seorang pemimpin dan kita berharap Ibu Mega saya dengar-dengar dari pertemuan dengan Presiden Jokowi akan mempercepat katanya pengumannya ini ya kita lihat saja kita lihat saja apakah info ini benar atau enggak nah sebelum saya menutup yang lagi viral ini kita mau menjelang bulan puasa dan kita bertiga mengucapkan mungkin permohonan maaf kalau misalnya biasanya kalau menjelang puasa itu ada permohonan maaf nih bro jadi kalau ada kata-kata kita yang menyinggung dan lain-lain mohon dimaafkan ya dan selamat menjalankan ibadah puasa dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan dalam situasi yang sedang puasa enggak boleh marah-marah jadi kita senang-senang aja nanti ngobrolnya oke terima kasih Bro Kajito Bro Belmondo dan Pemirsa Cokro TV kita akan ketemu lagi dengan yang lagi viral minggu depan dengan perbincangan yang semoga lebih menarik lagi oke salam semuanya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati